Tapi ancaman krisis pangan akibat musim kemarau dibutuhkan bahan makanan alternatif. Salah satunya pengembangan budidaya kacang koro di Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang dapat dijadikan komoditas pengganti kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe tahu. Salah satu pengembangan tanaman kacang koro atau yang juga dikenal dengan istilah Jack Bean terdapat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kacang koro yang telah dipanen ini mampu beradaptasi di berbagai jenis tanah. Kacang koro juga termasuk tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada lahan yang kurang produktif. Tanaman dengan nama ilmiah Cannavalia NC4mis ini juga bisa menjadi pengganti kacang kedelai atau dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Bibit kacang koro, kita harapkan tanaman ini bisa menjadi substitusi dari kedelai yang tentunya ini menjadi makanan alternatif kita. Kita harapkan ini bisa dibudidayakan bukan hanya untuk Minahasa, tetapi seluruh Sulawesi sudah dilakukan pengembangannya.